sering-sering karena kan penontonnya banyak Harciz iya agak risih sebenernya kan privacy ya itu ya tapi kalau misalnya aku ingin tanya mau jawab ya maksudnya tuh yaudah urusan aku gitu tapi kamu punya kunyil gak sih jadi apa kayak aku nih aku pengen nikah umur segini ya ada masalahnya pengennya umur 25 masalahnya iya sekarang kan saya 25 tapi ada spare waktu gak? misalnya aku pengen 26 aku pengen nikah umur 26 dari dulu aku pengen nikah umur 23 terus aku pengen nikah karena umur 23 menurut aku aku belum bisa nikah aku pengen nikah umur 26 umur 26 aku mau nikah tapi masalahnya jodohnya gak ada terus aku kasih spare waktu oh yaudah deh maksimal umur 30 untuk PDKTN nya lagi karena kan yang tadi aku bilang kita butuh kenal dulu nah kalau aku tuh pengennya tahun ini tapi karena belum ada jadi yaudah mundur nih misalnya 26 karena kan sampai tahun depan aja tinggal sisa waktu berapa bulan lagi 5 bulan udah gak? kurang lebih udah mau September bulan apa deh Agustus? udah akhir Agustus loh ini oke berarti September Agustus, September, Oktober, November, Desember tuh udah sih 4 bulan sisa 4 bulan terakhir yaudah deh 26 deh kamu 1 Juli aku 1 Juli berarti masih 26 nya masih Juli kan? ya sih tapi kan tetap aja harus butuh waktu lagi untuk kenalan lagi untuk ini lagi untuk ini lagi belum lagi nanti amit-amit gagal lagi langsung cari lagi yang baru gagal gitu loh positif dong? kadang kita itu dibutuhkan pemikiran yang pesimis atau negatif untuk menjaga diri sendiri supaya tidak terlalu berharap ngerti gak sih? jadi kalau kita udah terlalu optimis kita terlalu positive thinking gitu nanti kalau misalnya kita gagal sakit sendiri karena kita pikir terlalu jauh iya kan? jadi kita harus yaudah berarti kamu udah punya self control ya sekarang? apa itu? kamu kalo ngomong jangan terlalu tinggi kan aku gak nyampe otaknya kak kamu tuh udah punya kontrol diri kamu gitu loh untuk mengetahui untuk kedepannya itu kayak gimana iya kan belajar juga dari pengalaman-pengalaman iya sih iya sih karena kamu so udah termasuk ee dinjang remaja kedewasa kan soalnya lebih ketua sih enggak lah belum tua lah 25 tuh belum tua lah 25 tua loh iya sih kata kakak aku aja gini yaudah dia tenang aja belum 30 tahun hah? sejujur kakak sepuku aku umur 32 tahun udah yang belum nikah loh cewek ya itu kan pilihan dia kan sebenarnya bukan pilihan sih dia pengen nikah tapi emang belum ada aja jodohnya dan gimana ya kalo kadang tuh wanita karir karena udah enak berkarir iya ngerti-ngerti tapi kan nikah kan bukan soal cepet-cepetan iya karena nikah itu yang penting tepat bukan cepat iya tapi nih guys jangan ditanyain lagi iya aku suka baper kasihan kasihan loh ntar dia mikirin terus terus dia stress terus abis stress dimasuk ke coy kamu mah kalo ngomong gitu gak bener lu tapi makasih ya udah dibantuin untuk menenangkan hatiku harus pertanyaan-pertanyaan itu tapi ya kadang ini ada fun fact juga ada orang yang nanya gitu di tiktok aku blok orangnya kamu blok? iya betul guys saking dia selalu nanya iya udah mau lamaran ampe siapa? kesel kayaknya dia tuh lebih tau gitu daripada gue makanya kamu sendiri aja aku aja belum tau gitu tapi ya mungkin ngikutin lagi mungkin kemarin lagi bad mood juga lagi capek juga udah udah jangan bahas itu lagi ah yaudah nih guys jangan ditanya-tanyain lagi didukung ajar doain doain iya please doain jodoh kan gak ada yang tau ya iya karena kan kita gak bakalan ada yang tau ke depan kita gak bisa memprediksikan satu detik kemudian bakalan terjadi apa ya kan masyaallah ya kan jadi berdoa itu adalah satu hal yang lebih baik daripada kita memprediksikan masa depan betul jadi bantu-bantu banyak-banyak doa jangan banyak-banyak bertanya cukup doain aja bismillah bismillah ku pinang kau dengan bismillah subhanallah iya oke hmm satu dua tiga op oke apakah kak hmm gak mau enggak udah lah ini udah lah tadi udah dua pertanyaan lo skip ini terakhir skip ya abis ini gak ada skip lagi ya iya janji taunya tinggal closing janji ga ada skip lagi ya janji janji dong janji dong bahaya nih konten ya Allah satu dua ayo ngapain berdua ngonten konten shooting pertanyaan apa ini makanya subscribe dong channel ini guys biar mencapai 1 juta subscribers subscribers amin ya Allah kalian gak pengen bantuin aku aku sih mau banget makanya kita akan sering-sering collect kalo kalian setuju sampai 1 juta viewers eh viewers tapi subscribers subscribers nanti kita mau konten di luar mau dong sering-sering karena kan penontonnya banyak heart cheese amin amin heart cheese bener juga sih heart cheese oke satu dua iiii nah kamu udah janji kamu udah janji cubitlahin kamu udah janji kamu udah janji kamu udah janji kak i malas kamu udah janji oke guys kak eh kamu udah janji loh janji kan betein aku nih wah guys udah janji loh privacy privacy padahal pertanyaannya gampang banget gak gampang banget Kak Ricis taruf aja sama mister unjust ya udah yuk oke tarufan tuh masa datangnya orangtuaku taruf aja eh kamu ke rumahku hari Minggu hari Minggu ada orangtu kamu ada keluarga sih karena papaku masih di Batam papaku lagi kurang sehat kan terus ada ibu aku ada kakakku ada ponakan-ponakan mereka maini hari Minggu gitu jadi kamu mau taruh suami teranjas kamu kan iya kan iya udah ayo iya udah ayo gua mah murah banget ya ayo ayo aja gue gampangan emang anaknya ya Allah ya Allah makasih udah menyelamatkan aku makasih lo aku tadi dek dekan banget gilanya beneran dibacain sama dia fix gue unfollow sekarang juga ayo oke ayo oke ayo jangan ini loh yaudah aku gantian sih gantian yaudah iya gara-gara dia nih kok mukanya mirip caranya jadi orang cuek gimana ayo aku tapi cuek loh iya udah nih caranya jadi orang cuek gimana sih kak heran gue mau cuak 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 receh banget ya iya cuaknya ketawa cuak cuaknya udah aku emang receh sih iya aku gampang ketawa lidah aku tadi tekilin terus kayaknya tapi aku emang cuek tapi nih tau gak saking aku cueknya aku pernah kehilangan sesuatu 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 momen aku pernah kehilangan momen saking cuak apa tuh momen adalah momen berharga momen momen berharga sih tuh kak Ros pokoknya momennya berharga banget makanya sejak saat itu aku mikir gimana caranya aku gak boleh terlalu cuek nih aku karena pernah kehilangan momen berharga itu apa itu momennya kasih ya lah kalau jadi gak boleh dikasih nanti aja kalau kamera udah mati ya oke nanti mau bilang sama gua nanti gua yang bilang sendiri hahaha mana sih dibocorin dia memang gak bisa jaga rahasia kesel iya lanjut ya iya dua pertanyaan dua terakhir udah sejam ini mah iya dua pertanyaan terakhir ya oke one two three gimana enggak 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 ini atas karjis kapan nikah oh iya kok itu berarti bawahnya bawahnya karjis sama lu aja bang tuh ku ingin dinikahimu jadikan kau is eh eh jadikan kau su eh apa sih riti ku ingin dinikahimu jadikan kau suamiku ku ingin jadi istri dari anak eh ku ingin jadi istri dari eh ku ingin ah bodoh kalian tulis di bawah deh liriknya apa sih yang di tiktok itu loh yang di tiktok loh yang ku ingin yaitu nah liriknya apa itu nah lupa pokoknya aku tuh yang di tiktok yang aku tau cuman menyesal gak bilang gak bilang sayang cinta iya sayang padahal jadi panggilan dia gak aku cinta loh aku ke dia rangga receh banget sung receh ya eh terakhir terakhir cepet one aduh capek kita umur one last cry one last cry one last cry aduh suaranya bagus banget aku gak tau liriknya tapi suaranya terlalu bagus biasanya kalo orang suaranya bagus ya suka nyanyiin cewek-cewek yang lain eh aku aku kan ada lagu kamu mau gak abis ini reaksen ya mau ya tapi belum keluar lagunya ya makasih loh oh yaudah nanti kirimin aja link ya oke guys terakhir ya pertanyaan terakhir sejak gak ada ya satu pertanyaan terakhir ya satu pertanyaan terakhir nih oke nih gak bisa bohong nih Penta Ichan Karici sekarang pacaran sama siapa? gak ada guys saking sedihnya oke aku sampe bilang sama Fajojo cariin jo oke pacaran gak ada ya gak punya pacar sebutin terakhir deket sama siapa? ada orang nih eh tapi dia punya gebetan tapi dia gak ngaku sumpah kan tadi aku udah cerita tadi kita udah cerita guys iya sih tapi aku kasian ya deket sama orang intinya nih buat siapapun kalian kalo kalian udah ada komitmen sama orang lain tolong jangan buka hati untuk yang lain jangan 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 karena yang anda sakit itu bukan satu perempuan dong tapi ada hati ibumu ada hati adik perempuanmu ada hati kakak perempuanmu ada hati perempuan itu yang kalian sakit yang kamu sakit jadi jadi jangan dengerin tuh Vian lu sih kenapa jadi dia ini kenapa nih suka gitu nih jangan gitu gak boleh udah pokoknya itulah tadi ya udah gitu udah kita udah udah berapa pertanyaan gue lupa gue gak tau pertanyaannya berapa pokoknya terima kasih oke enggak aku langsung nyambek nyambek dong yaudah deh kalo gak subscribe menyesal gak bilang apa oh iya aku sayang kamu cintanya sayang 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 kamu cinta aku sayang menyesal gak bilang sayang cinta kamu udah deh udah gitu aja guys guys yaudah thank you buat semua yang udah nonton jangan lupa di subscribe channel ini jangan lupa di subscribe channelnya Richies Official Richies TV Rumah Richies banyak lo kan banyak banget ya kapan ya gue bisa punya banyak channel habis ini gak usah banyak ya tapi subscriber saya banyak udah cukup amin ya Allah amin ya Allah subscribe temen-temen nih jadi buat temen-temen aku meluruskan dan biar temen-temen gak salah menerka jadikan tadi aku ceritain itu yang dia punya gebetan itu gak pernah aku expose sama sekali jadi jangan jadi jangan reka-reka kayak si A ya si B ya si C ya jangan karena gak pernah aku expose sama sekali tuh dengerin ya udah agak lama juga tuh dengerin udah agak lama jangan menerka nerka jangan nanti tiba-tiba yang ini kak ya yang itu kak ya iya bahaya tau iya bahaya nanti kan kalo misalnya ada orang yang gak kayak gitu tapi disambut-sambut pautin iya itunya aku gak pernah post eh gak pernah expose sama sekali bener-bener gak pernah tiktoknya aja aku blok sekarang aku blok tiktoknya kamu suka ngeblok-ngeblok orang ya supaya aku gak sakit hati supaya aku gak sakit hati karena aku memulihkan diriku sendiri tuh kan jadi curhat Allah bye guys bahaya nih konten nih Baya Assalamualaikum abone ol abone ol abone ol abone ol